Alhamdulillah minasyaitunirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya bersama Bapak Luqman Mau nanya nih Bapak Luqman Gimana sih maksud dari Umroh dengan cara Allah itu Oke Umroh Dengan cara Allah Jadi umroh dengan cara Allah itu Maksudnya adalah Umroh ini kan rumahnya Allah Kita ini umroh ini ke tanah suci Bukan tanah abang ya Kita ke Baitullah Baitullah itu apa? Rumahnya Allah Ada berapa tempat Yang melaksanakan ritual umrohnya itu Ada di Masjidil Haram Dari mulai Tawaf, Sa'i, kemudian Tahlul dan seterusnya Itu di Masjidil Haram Masjid Nabawi kita berziarah ke makamnya Rasulullah Nah orang Indonesia Berangkat ke sana itu dengan biaya yang sangat mahal Lumayannya belasan juta Ada yang puluhan juta Nah maka Kalau umroh dengan cara-cara Allah Yang dimaksud adalah Pergi haji, pergi umroh itu Kalau saya pribadi Meyakini Pergi haji dan pergi umroh itu Seperti pergi undangan Apa itu pergi undangan? Siapa yang dikenal Dia yang diundang Kem punya istri Persepsi pernikahan Lalu dalam pernikahan kan pasti dia yang diundang Nah siapa yang diundang? Pasti orang-orang yang dikenal kan? Kalau enggak dikenal? Enggak diundang Enggak diundang Nah rumah Allah itu Bayi Tullah itu persis seperti itu Allah akan mengundang siapa yang dikenal Sebelum sampai ke Bayi Tullah yang besar Di Majel Haram Masjid Nabawi Sering-seringlah berkunjung ke Bayi Tullahnya Allah Rumah-rumahnya Allah yang ada di Indonesia Mana? Masjid Subuh Itulah namanya mengundang Pertolongan Allah itu Dengan cara Cara Allah Itu kita datang Tentu konsekuensinya harus siap paspor Ya kan? Suntik meningitis Kemudian siapkan berkas-berkas Sudah mulai ada niat Pasang niat Aku mau nabung Menyicil Menyisikan uang Ada anak muda di Paritmana gitu lah Dia tak punya duit Lalu dia Tak tahu pakai uang mana Masih jomblo lagi kan? Terus Nyiapkan paspor Suntik meningitis Dan seterusnya Lalu bilang sama Allah Ya Allah Saya pengen berangkat umrah Dengan cara-cara kau Lalu Anak ini Anak muda ini Dengan izin Allah Malah berangkat Malah dapat bonus Ketemu sama Firaun di Mesir Nah Itu gimana ceritanya boleh? Tanya nanti sama anak mudanya ya Nah Jadi Sebagai konklusi Pertolongan Allah itu Datang kepada yang percaya Dan Allah akan menolong seorang hamba Jika hamba tersebut Sudah siap dan pantas Untuk dapat pertolongan itu Maka Mudah-mudahan Kita semua Menjadi orang yang pantas Dan siap Untuk dijemput Atau dipanggil Allah Ke rumahnya Allah Sampai jumpa Di Baitullah Oke Terima kasih banyak Ustaz Atas penjelasannya Mudah-mudahan teman-teman Yang punya mimpi Untuk sampai ke Baitullah Bisa segera disampaikan oleh Allah Dengan cara-cara Allah Yang luar biasa Amin Tidak terkira-kira Amin Ya Allah Bisa bawa pasangan Bisa bawa orang tua Dengan cara-cara Allah Semoga kita semuanya Yang nonton video ini Menjadi orang yang layak Dan pantas Untuk dipanggil Allah Ke Baitullah Sampai jumpa Di Baitullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa